Itu ada Terus Atau orang bilangnya playgroup Anak saya umurnya 3 tahun 9 bulan Poker bahasa Inggrisnya Hapir 140an Kalau sekarang Kalau ayat-ayat Al-Quran itu Al-Fatihahnya sudah Keluhunya sudah dan yang lain-lainnya sudah Saya ingin mengatakan itu Bukan ingin mengatakan anak saya punya IQ yang bagus Bukan Tapi pola asuk di paus itu benar Benar, dia bermain Dan ketika mereka bercerita Ceritanya seperti ini Oh ada kelinci, kelinci nya namanya rabit Dengan sendirinya Kita telah mengenalkan Rabit itu adalah kelinci Untuk selanjutnya, mungkin dulunya akan bercerita Rabitnya berjalan-jalan Ayo kelinci nya namanya apa? Rabit Setiap hari bila itu diajarkan Maka poket-poket seperti tadi terhafal dengan sendirinya Jadi kita tidak mengenalkan Kalau kelinci bahasa Inggrisnya apa Kan usahanya menghafal Tapi kalau kita ubah Kelinci itu namanya rabit Mungkin ibu nanti Nggak lagi bilang kelinci ya Nah yang bilangnya rabit ya Suatu waktu kita tanya Kelinci apa nak? Rabit jawabannya Mesti seperti itu Mestinya seperti itu Nah pola yang seperti itu Ya secara tidak langsung Karena hari ini kita masih dengan pola lama Pola menghadapkan anak pada sebuah penghafal Sebagian anak berhasil karena dia memang punya tingkat kualitas yang bagus Dan punya daya dukung orang tua Tingkat keperhatian orang tua besar Bagi anak yang keperhatian orang tuanya kecil Terus IQ nya lemah itu mestinya gagal Mestinya gagal Nah ujung-ujungnya kita guru misalkan Kita guru yang misalkan Benar saya merasakan Sampai hari ini guru itu sebagai momo yang salah selalu Nggak pernah benar Padahal durasi pembelajaran kita mungkin Kalau dalam kehidupannya hanya 20% yang kita kasih Yang lainnya kan semuanya dirimu dan dikeluarkan Saya kira itu jadi Cerita-cerita tadi saya ingin katakan Jangan pernah ada bahasa di selabus Di kegiatan pembelajaran guru menjelaskan Tidak Jadi guru mengarahkan Atau memimpin si ibu siswa Tadi pokoknya gini ya Guru menjelaskan pengertian daripada peran orang tua Jadi diganti saja Guru mengarahkan atau memimpin Anak untuk menemukan pengertian Daripada peran orang tua Jadi seperti itu Jadi tidak lagi gurunya yang menjelaskan Saya kira itu mungkin agak jenom dengar Tapi Waktu untuk kembali Atau membuat KDFD Kan sama-sama Wali kelas-kelas satunya sama saya Selatu rahmi komunikasinya Ibu juga selatu rahminya dengan saya Pas pulangkan ribut Jadi apapun yang didengar dari saya Kalau gak apa langsung ditanyakan Langsung ditanyakan Karena gak semua yang saya sebut itu benar Dan saya mengucapkan Apabila itu sebuah kebenaran Dan diikuti Karena kalau ternyata tidak benar Saya dosa Dan saya mengucapkan Alhamdulillah Apabila tidak diikuti Ucapan saya Karena saya tidak sanggup apa-apa Itu ada cerita Anak saya yang kecil itu Pernah ngadu sama orang tua ibunya Bilangnya Ayah pernah mengatakan Tuhan itu dalam kamar mati Hanya karena salah mendengar informasi Jadi anak saya yang kecil Tuhan itu dalam kamar mati Tuhan itu dalam kamar mati Kira semua ini Sekolah itu sebenarnya Bola kulit Bola kulit Bola kulit Bola kulit Bola kulit Dan ini Mengenal Mati-bola kulit Mengenal Bola kulit Menanggungkan Menyumbuhkan 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 Nah kalau menyumbuhkan menyumbuhkan Tapi sekitar Kira-kira Nah kalau menyumbuhkan Terima kasih. Terima kasih.